Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Pota Ternate Di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok kesantren Rubatul Hairat Madrasa Al-Uliya Yang sementara dibangun gedung lantai 3 Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok kesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat Nomor rekening 723-5639-526 Terima kasih Ini di zaman sekarang ini luar biasa Ada pernyataan-pernyataan yang tidak berakhlak Kita sesama manusia, sesama muslim Kalau tidak berakhlak Kepada sesama muslim sudah berdosa Bahkan kepada non muslim sekalipun yang tidak mengganggu kita Tapi kita tidak berakhlak kepada mereka juga sudah dicatat sebagai perbuatan Perbuatan dosa Tapi zaman sekarang luar biasa Orang juga sudah tidak berakhlak kepada nabinya sendiri Ini dosanya entah kita gambarkan seperti apa juga bingung Kalau sesama kita saja kita tidak berakhlak berdosa Bagaimana dengan nabi kita Yang wajib kita cintai Yang wajib kita muliakan Yang wajib kita agungkan Saya prihatin juga Ada cerama-cerama mengatakan Bahwa hati nabi ketika dibelah itu Karena sebab hatinya kotor Naudzubillah Hasya waqala Ini dosa besar nih Yang cerama berdosa Yang dengar juga berdosa Kalau dia tahu itu salah Tapi dia ikutin terus pengajian model begitu Tidak ada cerita hati nabi itu kotor Hasya waqala Hasya waqala artinya Tidak mungkin Agar Rasul Dari ujung rambut sampai ujung kaki Itu pilihan semuanya Saya punya satu kitab Ditulis oleh ulama Spanyol Namanya Al-Hafiz Ibn Dehya Judul kitabnya Al-Ayatu Al-Bayina Membahas seluruh anatomi tubuh nabi Muhammad Tidak ada satu manusia Ataupun makhluk yang Allah sebutkan Mulai dari anatomi tubuhnya Mulai dari dada, punggung, tangan, hati Itu disebutkan dalam Al-Quran satu persatu Itu semua anatomi tubuhnya nabi Muhammad Allah sebutkan satu persatu Karena semuanya pilihan Dan semuanya terbaik Dari seluruh anatomi tubuh nabi Muhammad Kif mengatakan Malikat membelah Dada nabi hatinya dikeluarkan Karena dibersihkan hatinya nabi yang ada kotoran Kalau seperti itu Sama seperti kita yang hatinya penuh dengan kotoran Malaikat mengeluarkan hati nabi Bukan mengeluarkan kotoran Tapi memberikan kesucian hati nabi yang telah suci Bertambah suci Sebagian ulama juga mengatakan Mengeluarkan rahmat kasih sayang nabi yang terlampau luas Hingga iblis kebagian kasih sayang nabi Itu dikeluarkan Dari ruang hati Rasulullah Bukan hatinya kotor Nah ini perlu saya tekankan Hati-hati para da'i Kalau bercerama Tentang nabi Muhammad Itu kita harus berakhlak berada Ikhwal muslimin rahimahullah Itu yang pertama Yang kedua Masalah istri Ada salah satu istri nabi Namanya Maria Kiptia Maria Kiptia ini Hadiah Dari Raja Mukaukis Mesir Di zaman itu Hal itu sah-sah saja Dan ini Turunan Raja Mesir Dari Maria Kiptia ini Lahir Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ibrahim putranya Rasul Namun wafat di usia anak-anak Memang para sejarawan mengatakan Bahwa dia adalah Asiro Asiro itu tawanan perang Kemudian dijadikan Buddha Namun Kita harus ketahui Bahwa ketika seseorang itu Dia menikah dengan nabi Itu nabi punya visi-visi Memerdekakan manusia Sekalipun di dalam catatan sejarah Mengatakan ini adalah Asiro Namun Ketika kita menjelaskan Terkait dengan Rasul S.A.W. Maka kita harus menggunakan Diksi-diksi kata Yang sopan Yang berakhlak Kita ini Nanti yang menyelamatkan kita Di yukil kiamah Hanya nabi Muhammad Gak ada orang lain Yang berikan syafat Pertolongan Rasul Sekalipun dia ustad Dia dahi Dia habih Dia kiai Belum tentu amal kita Sempurna di mata Allah Namun yang bisa Menyelamatkan kita itu Yang sudah ada jaminan Nabi S.A.W. Yang menyatakan Analah Itu nabi Muhammad Saya yang tolong kalian Dia memiliki amal Nah bagaimana nabi mau tolong kita Kalau kita sendiri tidak berakhlak Dan berada Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ini sekedar Masukkan kepada pencerama Khususnya yang ada di Ternate Ya Hati-hati Karena kita berbicara Di depan umat Apalagi ada Shooting Yang bisa keluar Didengar oleh Satu Indonesia Bahkan secara Internasional Ini amal jariah Bisa jadi amal jariah Kebaikan yang besar Tapi bisa juga menjadi Amal jariah dosa Karena yang Menyimak yang nonton Mbak Banyak Jadi harus hati-hati Menyampaikan Tentang sosok Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Seperti juga Orang Tuhan Nabi Kafir Nah ini juga Sama Ini juga Menyakiti hati Nabi Apa manfaatnya Disampaikan ke umat Dan apakah itu Benar atau tidak Ini Jadi pertanyaan Rasul Dipilih oleh Allah Mulai dari beliau Sampai Nabi Adam Semuanya itu Muslim Hadisnya Nabi mengatakan Saya lahir Nikah Al-Islam Lewat pernikahan Islam Nasab beliau Sampai ke Adnan Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdul Mana Ibn Qusay Ibn Hakim Ibn Murah Ibn Kaab Ibn Lu'ay Ibn Golib Ibn Fihid Ibn Nathar Ibn Kinanar Ibn Huzaimah Ibn Mudrikah Ibn Ilyas Ibn Nizar Ibn Mudor Ibn Nizar Ibn Ma'ad Ibn Adnan Dari sini Nasab disepakati Karena hadif Nabi sebutkan Sampai di situ Tapi terus ke atas Sampai ke Nabi Ismail Sampai ke Nabi Ibrahim Sampai kepada Nabi Sis S.A.W. Sampai kepada Nabi Adam Semuanya dipilih Oleh Allah Ta'ala Lewat Nasab yang suci Makna nasab yang suci itu Nasab orang-orang Yang mentauhidkan Allah Itu artinya suci Itu baca di maulid Saya berpindah-pindah Dari sulbi-sulbi yang suci Ke rahim-rahim yang suci Atau yang mulia Itu maknanya suci Islam Tauhid Dan dalam Al-Quran disebut Nabi berpindah-pindah Dari Dalam sulbi Orang-orang yang sujud Kepada Allah Nah ini pengantar Pengantar Bahwa kita Harus Pandai-pandai Memilih Cerama mana Yang bisa kita Ambil dan dengar Pandai-pandai Menyari Sekarang Kita tidak perlu Menyampaikan Pakai dalil Pakai analogi akal Hukum akli Ada hukum nakli Ada hukum akli Apakah manusia Sempurna Kemudian Dinyatakan hatinya kotor Sempurnanya di mana Insanil kamilnya di mana Kalau hati kotor Ada kekurangan Apakah manusia Sempurna Kemudian leluhurnya Itu ada yang kafir Orang tuanya Tidak beriman Apakah dikatakan Manusia sempurna Tidak sempurna Berarti Nabi Muhammad Makhluk yang paling Sempurna Sealam jagad Tidak ada penciptaan Dari Tuhan Dari Allah Ta'ala Ketika menciptakan Sesuatu Kemudian Allah berbangga Dengan sesuatu Tersebut Itu hanya Penciptaan Nabi Muhammad Allah berbangga Dengan penciptaan Nabi Muhammad Coba lihat Di maulid Itu maulid Adjiba'i Syekh Abdul Rahman Adjiba'i Di situ Ada satu fasal Satu fasal ini Merangkum Wa ilmu 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 Fada'il Wa ilmu Dalain Ilmu Fada'il Ilmu Yabhathu Fada'il Al-Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Ilmu yang membahas Keutamaan Keutamaan Nabi Muhammad Di antara Di antara Ulama yang menulis Kitab Membahas ilmu tersebut Ada salah satu Ulama di Bagdad Bernama Ibnu Zawzi Al-Bagdadi Yang lahir Tahun 510 Hijriah Wafat 597 Hijriah Di dalam kitab Berjudul Al-Wafa' Bifada'il Nabi Mustafa Membahas Keutamaan Rasul Kemudian Ulama Mutaakhirin Bernama Al-Gaudi As-Syeikh Yusuf An-Nabahan Menulis kitab Berjudul Jawahirul Lihar Bifada'il Nabi Mustafa Membahas Keutamaan Nabi Muhammad Disitu Luar biasa Gak ada yang kurang Semuanya Keutamaan Demi keutamaan Dijadikan Satu bidang Ilmu Tersendiri Namanya Ilmu Fada'il Ilmu Yang membahas Keutamaan Rasul Ada juga Ilmu Dalail Ilmu Yang membahas Mu'zizat Mu'zizatnya Rasulullah Ilmu Di antara Ulama Yang menulis Kitab Membahas Ilmu Dalail Adalah Al-Imam Al-Bayhaqi Yang lahir Tahun 384 Hijriah Wafat 458 Hijriah Juga Kitab Yang ditulis Oleh Al-Imam Abu Nu'aym Allah Subhani Yang lahir Tahun 336 Hijriah Wafat 430 Hijriah Di dalam Kitab Dala Ilun Nubuah Judulnya Sama Dala Ilun Nubuah Ini ilmu Membahas Mu'zizat Rasulullah Dari Fada'ilnya Dari Mu'zizatnya Nabi Semuanya Sempurna Semuanya Sempurna Fasil tersebut Diawali Dengan ucapan Malaikat Fagalats Al-Malaikatu Ya Habib Ar-Rahman Lau Alimta Ma Yuradu Dika Milal Khair La'arafta Ghadra Man Zinatika Al-Gair Wajjatta Suruh Farhan Was Suruh Wabah Jatan Wan Nura Ini Awal Dibahas Fada'il Kautama Nabi Coba Lihat Kautama Nabi Malaikat Mengatakan Fagalatil Malaikat Ya Habib Ar-Rahman Malaikat Berkata Wahai Kekasih Allah Yang Maha Penyayah Kita Bahas Malaikat Dulu Karena Sekarang Juga Orang Tidak Berakhlat Kek Malaikat Orang Islam Sendiri Tidak Berakhlat Kepada Malaikat Malaikat Ini Rukun Iman Kedua Maknanya Apa Artinya Saking Pentingnya Iman Kepada Malaikat Maka Urutannya Setelah Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Malaikat Antu'mina Billahi Wa Malay Ikati Wa Kutubi Kau Beriman Kepada Allah Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Beriman Kepada Seluruh Malaikat Yang Ketiga Kepada Kitab Suci Seluruh Kitab Kitab Yang Keempat Para Rasul Yang Kelima Hari Kiamat Yang Keenam Takdir Baik Maupun Buh Coba Perhatikan Iman Kepada Malaikat Posisi Kedua Setelah Iman Kepada Allah Kenapa Tidak Iman Kepada Rasul Yang Posisi Kedua Atau Kenapa Tidak Iman Kepada Kitab Suci Yang Posisi Kedua Tapi Dalam Hadith Tartib Nabi Menyebutkan Setelah Iman Kepada Allah Iman Kepada Malaikat Karena Iman Kepada Malaikat Itu Saking Pentingnya Allah Ta'ala Wahyukan Kepada Nabi Muhammad Meletakkan Di posisi Kedua Sebab Kalau kita Tidak Percaya Kepada Malaikat Secara Otomatis Kitab Suci Kita Tidak Percaya Karena Wahyu Itu Lewat Perantara Malaikat Kalau Malaikat Kita Tidak Percaya Otomatis Para Rasul Kita Tidak Mengiman Karena Para Rasul Mendapatkan Wahyu Salah Satunya Lewat Perantara Malaikat Kalau Tidak Beriman Kepada Malaikat Secara Otomatis Tidak Akan Beriman Kepada Hari Kiamat Tidak Akan Beriman Kepada Takdir Karena Ini Ajaran Yang Dibawa Oleh Para Rasul Lewat Wahyu Allah Perantaranya Salah Satunya Malaikat Maka Malaikat Penting Sekali Di Posisi Kedua Itu Hikmah Malaikat Disebutkan Oleh Para Ulama Dia Tidak Terlahir Tapi Tercipta Tidak Ada Malaikat Itu Lewat Proses Melahirkan Tidak Tapi Allah Ciptakan Itu Di Dalam Salah Satu Kitab Mengatakan Malikat Itu Tidak Punya Bapak Tidak Punya Ibu Tidak Makan Tidak Minum Dan Tidak Tidur Di Dalam Kitab Umul Barahim Ditambahkan La Zakar Wala Unsa Malaikat Bukan Jenis Kelamin Laki-laki Bukan Perempuan Karena Ada Gambaran Malaikat Itu Perempuan Bukan Perempuan Ada Gambaran Malaikat Laki-laki Juga Bukan Laki-laki Ini Iman Kepada Malaikat Ada Tapi Kita Tidak Bisa Melihat Salah Satu Sahabat Yang Pernah Melihat Malaikat Matanya Buta Abdullah Bin Abbas Ketika Melihat Melihat Malaikat Dengan Wujud Aslinya Berupa Cahaya Seketika Itu Matanya Buta Di Akhir Umurnya Makanya Allah Jadikan Malaikat Itu Tidak Dapat Dilihat Oleh Manusia Terkecuali Dengan Ilinnya Allah Seringkali Malaikat Dilihat Oleh Sahabat Ketika Berwujud Manusia Ada Malaikat Berwujud Manusia Datang Menuhi Nabi Musa Ditampar Oleh Nabi Musa Malaikat Tersebut Hingga Salah Satu Matanya Itu Buta Kok Malaikat Bisa Ditampar Karena Hukumnya Hukum Manusia Sebab Malaikat Berwujud Manusia Tapi Kalau Berwujud Malaikat Jadi Ditampar Karena Dia Dari Cahaya Ini Yang Pertama Beriman Kepada Malaikat Malaikat Ada Sepuluh Yang Wajib Kita Hafal Malaikat Jibril Sebagai Sayyidul Malaikah Pemimpin Para Malaikat Mika'il Isrofil Isrohil Mungkar Nakir Rokir Hadid Ridwan Mali Ini Sepuluh Wajib Dihafal Kemudian Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Di Dalam Al-Quran Tidak Disebutkan Satupun Ayat Yang Meninformasikan Bahwa Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Sekali Lagi Malaikat Itu Tidak Ada Informasi Di Dalam Al-Quran Yang Menyatakan Malaikat Diciptakan Dari Cahaya Berbeda Dengan Manusia Manusia Diciptakan Dari Tanah Itu Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dia Allah Menciptakan Manusia Dari Tanah Kering Layaknya Tembika Di Dalam Hadith Riwayat Abi Dawud Di Dalam Sunannya Yang Lahir Tahun 202 Hijri Awafat 275 Hijri Rasul Mengatakan Antum Banu Adam Wa Adam Turau Kalian Anak Anak Adam Dan Adam Dari Tanah Disini Ada Dua Makna Menurut Al-Imam Fakhrun Ar-Razi Yang Lahir Tahun 544 Hijriah Wafat 606 Hijriah Di Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Kabir Menyatakan Makna Kalian Anak Adam Dan Adam Berasal Dari Tanah Makna Pertama Yang Berasal Dari Tanah Itu Nabi Adam Turunannya Itu Disebutkan Dari Air Mani Ya Rujun Min Baini Suddi Wattara'il Itu Makna Pertama Jadi Kalau Dimaksud Manusia Diciptakan Dari Tanah Manusia Disitu Yang Dimaksud Nabi Adam Turunannya Prosesnya Lewat Apa Pencampuran Air Mani Dengan Ofun Itu Makna Pertama Makna Kedua Bahwa Kita Ini Berasal Dari Tanah Juga Karena Seluruh Makanan Yang Kita Makan Itulah Yang Melahirkan Adanya Sperma Berarti Sperma Ini Asalnya Dari Tanah Sayur Sayur Itu Ditanam Pendapat Ketiga Tidak Kita Semua Memang Ada Unsur Tanah Bukan Hanya Nabi Adam Tapi Kita Manusia Juga Ada Unsur Tanah Ini Tiga Pendapat Yang Dikebukakan Oleh Fahrul Razi Walhasil Manusia Diciptakan Dari Tanah Disebutkan Di dalam Al-Quran Jin Bangsa Jin Diciptakan Dari Api Disebutkan Di dalam Al-Quran Diciptakan Jin Dari Percikan Api Jadi Dari Kesimpulan Ini Hanya Ada Tiga Makhluk Yang Berakal Yang Dibebankan Hukum Syariat Jin Dan Manusia Malekat Punya Syariat Tersendiri Menurut Imam Sungki Tapi Pendapat Lain Mengatakan Samad Tiga Tiga Ini Taklif Jadi Selain Dari Tiga Jenis Ini Tidak Ada Kalaupun Ada Yang Kita Dengar Alien Itu Bangsa Jin Karena Menginformasikan Jin Dulu Tinggal Di Langit Dan Ada Beberapa Kerajaan Jin Yang Masih Ada Di Langit Tapi Kalau Malekat Tidak Ada Satupun Ayat Yang Menyatakan Malekat Diciptakan Dari Cahaya Adanya Di Dalam Hadith Nabi Riwayat Imam Muslim Yang Lahir Tahun 204 Wafat 261 Rasul Bersabda Diciptakan Malekat Diciptakan Malekat Mohon maaf Dari Cahaya Dan Diciptakan Bangsa Jin Dari Api Diciptakan Adam Sebagaimana Yang sudah Dijelaskan Kepada Kalian Yaitu Dari Tanah Kesimpulannya Apa Kesimpulannya Kalau kita Mengingkari Manusia itu Tidak Diciptakan Dari Tanah Maka Kita Sudah Mengingkari Kebenaran Al-Quran Dan Konsekuensinya Bisa Keluar Dari Agama Islam Jadi Tomatnya Harus Syahadat Apalagi Meyakini Manusia Berasal Dari Monyet Teori Evolusi Menyatakan Siapa Tokonya Darwin Teori Ini Jelas-jelas Bertentangan Dengan Al-Quran Al-Quran Menyatakan Manusia itu Berasal Dari Adam Adam Itu Bashar Manusia Bukan Monyet Abul Bashar Bapaknya Manusia Maka Teori Semacam Ini Wajib Ditolak Nah Orang Yang Tidak Percaya Bahwa Manusia Berasal Nabi Adam Ini Akidanya Bisa Bermasalah Karena Mengingkari Al-Quran Ulama Sepakat Kalau Mengingkari Al-Quran Informasi Al-Quran Itu Bisa Keluar Dari Agama Islam Begitu Juga Kita Mengingkari Jin Saya Tidak Percaya Adanya Jin Juga Bermasalah Karena Al-Quran Menginformasikan Adanya Makhlub Yang Namanya Jin Bahkan Dijadikan Satu Surat Surat Jin Dan Mereka Beriman Kepada Nabi Muhammad Salah Satu Ulama Ahli Hadis Guru Dari Guru Kami Ketika Ada Di Maroko Bernama Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Siddiq Al-Gumari Itu Saking Alimnya Beliau Mendapatkan Riwayat Hadis Dari Sahabat Bangsa Jin Yang Masih Hidup Di Zaman Sekarang Karena Bangsa Jin Umurnya Panjang Dimuat Dalam Kitab Namanya Musnad Jin Kumpulan Hadis Yang Bersana Lewat Sahabat Sahabat Dari Golongan Bangsa Jin Mereka Belajar Beriman Kepada Rasul Dan Taklif Juga Dibebankan Hukum Yang Sama Dengan Kita Kita Wajib Solab Jumat Mereka Juga Wajib Solab Jumat Jika Ada Golongan Bangsa Jin Yang Beriman Kepada Nabi Sama Seperti Manusia Bangsa Jin Ada Yang Beriman Ada Yang Tidak Beriman Jadi Kalau Mengingkari Jin Itu Tidak Ada Maka Bisa Keluar Daripada Agama Islam Karena Mengingkari Al Al Quran Tapi Kalau Dia Tidak Tahu Tidak Masalah Ini Kita Berbicara Yang Tahu Tapi Sengaja Mengingkarinya Kalau Yang Tidak Tahu Dimaafkan Selalu Dalam Sariah Nah Bedanya Malekat Kalau Malekat Saya Tidak Percaya Malekat Diciptakan Dari Cahaya Kita Tidak Tidak Keluar Dari Islam Karena Tidak Ada Informasi Di Dalam Al Quran Tapi Kita Sudah Melakukan Perbuatan Dosa Besar Mengingkari Hadis Nabi Kecuali Hadis Nabi Mutawatir Dan Disepakati Kesuhihannya Kemudian Kita Mengingkari Kita Bisa Keluar Dari Agama Islam Itu Bedanya Antara Penciptaan Manusia Jin Dan Malekat Jadi Malekat Saat Ini Ditugaskan Memikul Arsh Ada Empat Malekat Kita Harus Beriman Ada Yang Namanya Arsh Arsh Itu Singgasana Malekat Memikul Ada Empat Malekat Jibril Mikadil Israfil Isra'il Saat Ini Mereka Mikul Arsh Ini Juga Mematahkan Teori Bahwa Allah Itu Bertempat Di Atas Arsh Allah Tidak Bertempat Di Atas Arsh Kenapa Demikian Karena Ketika Jibril Turun Maka Arsh Akan Jatuh Jibril Punya Tugas Bawa Wahyu Di Jaman Nabi Rasulullah Telah Wafat Tugas Membawa Wahyu Selesai Karena Nabi Terakhir Adalah Nabi Muharram Adapun Nabi Isa Yang Masih hidup Tidak Terima Wahyu Selesai Tidak Wahyu Jibril Turun Berarti Tiga Malekat Yang Mikul Pernah Juga Dalam Riwayat Israel Turun Dan Seterusnya Maka Teori Yang Mengatakan Allah Di Arsh Sedangkan Di Bawa Malekat Yang Mikul Itu Tidak Masuk Akal Tidak Bisa Di Imani Berarti Disini Masalah Apa Allah Butuh Tempat Dan Butuh Malekat Butuh Malekat Yang Mikul Kemudian Allah Butuh Tempat Kemudian Kalau Dikatakan Allah Itu Di Atas Langit Berarti Orang Yang Ada Di Atas Gunung Gamal Lama Dengan Kita Saat Ini Yang Ada Di Kadatong Tidore Yang Di Atas Gunung Gamal Lama Lebih Dekat Dengan Allah Daripada Kita Karena Posisinya Makin Dekat Allah Kan Di Atas Sedangkan Di Dalam Al-Quran Ngatakan Wasjud Wa Ketarif Sujud Kalian Akan Dekat Dengan Allah Nah Bukan Di Atas Langit Tapi Allah Katakan Sujud Kalian Bisa Dekat Dengan Allah Berarti Yang Makan Dekat Dengan Allah Bukan Jarak Tapi Pangkat Derajat Seorang Hamba Di Sisi Allah Jadi Allah Tidak Ada Masyafah Tidak Ada Jarak Kalau Ada Jarak Ini Berbahaya Akidah Semacam Ini Dan Saya Sudah Buat Riset Ilmiah Terkait Akidah Fir'aun Dan Namrud Di Dalam Al-Quran Yang Al-Quran Menceritakan Bahwa Akidahnya Fir'aun Dan Namrud Percaya Bahwa Tuhan Itu Di Langit Itu Di Dalam Al-Quran Masa Kita Nikut Akidahnya Fir'aun Sama Namrud Subhanallah Allah Itu Ada Tanpa Ada Sesuatu Bersama Allah 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 Tidak Butuh Kepada Segala Sesuatu Bisa Faham Segala Sesuatu Allah Tidak Butuh Termasuk Tempat Segala Sesuatu Juga Termasuk Waktu Segala Sesuatu Juga Termasuk Keadaan Itu Juga Sesuatu Allah Tidak Butuh Itu Tapi Segala Sesuatu Butuh Kepada Allah Maka Jangan Salah Paham Kita Beriman Dalam Hadif Sohihil Bukhari Imam Bukhari Riwayatkan Yang lahir Tahun 194 Hidriah Wafat 256 Hidriah Bahwa Nanti Kita Ketika Masuk Kedalam Surga Ada Satu Kenikmatan Terbesar Yaitu Penghuni Surga Bisa Melihat Allah Jangan Kita Salah Paham Disini Jangan Kita Meyakini Bahwa Allah Tinggal Di Dalam Surga Sehingga Kita Bisa Melihat Allah Tidak Tapi Allah Jadikan Surga Sebagai Tempat Bagi Kita Makhlum Untuk Mampu Bisa Melihat Allah Tapi Allah Tidak Tinggal Dalam Surga Allah Ciptakan Surga Sebagai Tempat Kenikmatan Salah Satu Nikmat Adalah Allah Ciptakan Surga Sebagai Tempat Bagi Makhlum Untuk Bisa Melihat Allah Nah Ini Memangnya Tanzi Kita Baca Setiap Hari Habis Salat Subhanallah 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 Maha Suci Allah Maha Suci Allah Kita Dapat Informasi Yang Menyimpang Allah Layaknya Makhluk Allah Naik Turun Dari Langit Turun Ke Bumi Allah Mata Punya Mata Allah Punya Mulut Allah Punya Tangga Dikatakan Punya Mata Punya Tangga Diajarkan Dapada Umat Yang Awal Diimajinasikan Allah Oh Allah Punya Mata Seperti Apa Seperti Ini Tangan Seperti Apa Maka Dikatakan Allah Ta'ala Memiliki Mata Kalau Kita Gunakan Tafwik Di dalam Al-Quran Disebutkan Allah Punya Mata Allah Punya Tangan Kita Tidak Perlu Komentar Panjang Lebar Imani Cukup Jangan Dijelaskan Akhirnya Menambah Nambah Ayat Sedangkan Allah Ngatakan Tidak Sama Dengan Makhluk Ini Ilmu Akhidah Jadi Malaikat Juga Demikian Berakhlak Kepada Malaikat Berakhlak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Yang Saya Ingin Luruskan Ada Riwayat Triwayat Mengatakan Bahwa Malaikat Yang Mengajarkan Sihir Harut Maru Ini Melecehkan Malaikat Dan Tidak Berakhlak Kepada Malaikat Kita Kita Punya Kaedah Allah Tidak Bermaksiat Kepada Allah Dan Melaksanakan Seluruh Perintah Allah Harut Marut Melakukan Masyiat Mengajarkan Ilmu Sihir Berarti Ini bukan Malaikat Harut Marut Malaikat Allah Katakan Tidak Pernah Bermaksiat Selalu Taat Kepada Allah Tapi Ada Riwayat Menyatakan Bahwa Malaikat Ini Mengajarkan Sihir Bahkan Berzinah Minta Agar Diberikan Nafsu Sama Seperti Manusia Ternyata Diteliti Diteliti Ini Riwayat Riwayat Israel Sumbernya Dari Bani Israel Tidak Boleh Kita Menerima Riwayat Ini Di dalam Al-Quran Dinyatakan Yang Mengajarkan Sihir Setan Kata Allah Dalam Al-Quran Ini Tafsirannya Panjang Lebar Dibahas Oleh Imam Kurtul Bahwa Harut Marut Bukan Malaikat Tapi Syaitan Tapi Dalam Riwayat Mereka Sebutkan Itu Malaikat Kalau Antum Baca Di Terjemahan Al-Quran Yang ada Saat Ini Baca Terjemahannya Itu Surat Al-Baqarah Cari Surat Baqarah Ketika Disebut Harut Tutup Purung Malaikat Tutup Purung Malaikat Ulama-ulama Kalider Dunia Seperti Sayyid Abdullah Bin Muhammad Bin Siddiq Al-Gumari Sudah membuat Bantahan Terhadap Pernyataan tersebut Di dalam Risalah Harut Wa Marut Dan Ulama Tafsir Imam Kurturi Juga Membantah Hal itu Bahwa itu Harut Wa Marut Bukan Malaikat Tapi Syaitan Nah Ini Tadi Saya Katakan Akhlak Jadi Akhlak Bukan Hanya Sesama Kita Tapi Akhlak Juga Dalam Akidah Kita Kepada Allah Harus Berakhlak Kepada Rasulullah Harus Berakhlak Kepada Malaikat Juga Harus Berakhlak Ini Yang Pertama Kemudian Lanjutannya Ya Habib Rahman Wahai Kekasih Yang Maha Penyayang Saya Ingat Dulu Khutbah Di Wahjirin Saya Sampaikan Khutbah Bahwa Toha Itu Artinya Ya Habibi Ada Satu Surat Surat Toha Itu Artinya Ya Ya Habibi Wahai Kekasih Kemudian Dikritik Saya Katanya Riwayat Palsu Toha Itu Bukan Ya Habibi Maka Saya Tahu Ini Orang Mazab Maliki Dia Dari Luar Negeri Saya Tahunya Ketika Jadi Imam Solat Jumat Langsung Jadi Imam Seorang Doktor Dia Imam Tidak Baca Basmala Sama Sekali Tidak Membaca Basmala Langsung Alhamdulillah Saya Persis Di belakang Saya Faham Ini Mazhab Maliki Karena Mazhab Maliki Tidak Membaca Basmala Di Surat Fatih Kalau Mazhab Shafi Wajib Baca Hambali Dibaca Sir Hanafi Juga Dibaca Sir Ayat Tersendiri Kalau Mazhab Hanafi Yang Tidak Membaca Mazhab Maliki Maka Saya Faham Ini Mazhab Maliki Terus Dia Mengatakan Habib Punya Khutbah Sudah Bagus Cuma Toha Itu Riwayat Palsu Bukan Ya Habibi Saya Katakan Antun Mazhab Maliki Tahu Dari Mana Tadi Imam Tidak Baca Basmala Antun Mazhab Maliki Kemudian Ini Kitab Yang Saya Mungkin Mengatakan Toha Ya Habibi Yang Nulis Ulama Mazhab Maliki Bernama Limam Godi Iyad Dalam Kitab Ash-Shifa Lihrugugil Mustafa Kemudian Disyarahi Oleh Imam Al-Khufaj Al-Misri Berjudul Nasih Murya Fisharhi Ash-Shifa Lihrugugil Mustafa Ligod Iyad Beliau Mengatakan Di dalam Kitab Mazhab Maliki Mengatakan Riwayat Itu adalah Riwayat Yang Hasan Isnah Duhu Hasan Antun Mengatakan Palsu Sekarang Antun Sama Ulama Antun Siapa Yang tidak Mengenal Imam Godi Iyad Di kalangan Di kalangan Mazhab Maliki Mengakui Keilmuannya Terus Antun Membantah Beliau Akhirnya Diam Oh saya Belum Baca Makanya Baca dulu Baru Komentar Belajar Dulu Baru Komentar Terus Dia katakan Foto Haram Foto itu Haram Balehonya Ada di Muhajir Ada fotonya Di Al-Munawar Terus Saya katakan Dari mana Foto Haram Tadi Rekam Boleh Video Di Video Boleh Tapi Kalau Foto Haram Ini Kaedah Usul Figi Macam Apa Berarti Kalau Itu Kita Nonton Televisi Da'wah Ada Orang Cerama Halal Karena Dia video Tiba-tiba Gangguan Gambarnya Berhenti Haram Berarti Karena Jadi Foto Atau Punya Handphone Kita Pause Itu Video Jadi Foto Haram Play Dia Jalan Jadi Video Halal Maka Bagaimana Dalam Hukum Kok Bisa Jadi Halal Haram Hanya Dalam Perkara Play Dan Pause Antum Kalau Mau Kihaskan Hukum Foto Jangan Pakai Hukum Melukis Salah Itu Namanya Kias Yang Halitoh Yang Keliru Tapi Kalau Mau Kias Hukum Foto Itu Sama Seperti Berjermin Berkaca Karena Foto Itu Bukan Menggambar Bukan Menciptakan Gambar Memindahkan Gambar Itu Itu Menurut Pakar 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 Daripada Ilmu Kamera Ini Orang Pertama Yang Temukan Kamera Ulama Namanya Ibn Haysum Abad Ketiga Sampai Empat Hijriah Sudah Menemukan Kamera Pertama Kali Beliau Jelaskan Dalam Kitabnya Kitab Al-Mandhol Tentang Optik Diterjemahkan Ke Bahasa Latin Dan Bahasa Inggris Dikembangkan Diklaim Oleh Orang Barat Ini Ilmunya Kami Kamera Orang Pertama Yang Menemukan Optik Orang Pertama Yang Menemukan Teleskop Disebut Sebagai Bapak Optik Jadi Memindahkan Bukan Menciptakan Maka Hukum Bercermin Halal Maka Foto Juga Halal Selama Gambarnya Baik Akhirnya Dia Lari Dibilang Sudah Iktilaf Umati Rahma Perbedaan Di umatku Itu Rahmat Rasul Mengatakan Salah Lagi Itu Bukan Hadis Itu Gaulnya Ulama Di dalam Kitab Faihul Gadir Al-Munawi Mengatakan Isna Duhumun Qati' Sanatnya Terputus Riwayat Tersebut Itu Jangan Dinisbatkan Ke Rasul Tapi Kepada Gaul Ulama Tadi Mengatakan Hadis Nabi Hati-hati Bukan Hadis Dibilang Hadis Maksud Saya Apa Jangan Mudah Menyatakan Satu Hukum Harus Ikut Ulama-ulama Yang sudah Menjelaskan Panjang Lebar Di dalam Kitab Mereka Jauh Lebih Alim Daripada Kita Mereka Jauh Lebih Soleh Daripada Kita Maka Kita Sisa Ikut Dan Mereka Tidak Keluar Dari Al-Quran Dan Sunnah Itu Referensi Utama Hukum Maka Saya Katakan Toha Itu Artinya Ya Habibi Surat Toha Dari Mana Bisa Tahu Toha Itu Ya Habibi Kita Dikasih Akal Bisa Membaca Siakul Kalam Rangkaian Firman Itu Bisa Dibaca Toha Wama Anzalna Alayka Al-Qur'ana Litashkoh Toha Tidaklah Aku Atau Kami Turunkan Kepadamu Al-Quran Untuk Membuat Engkau Sangsara Sekarang Al-Quran Itu Allah Turunkan Kepada Siapa Padahal Muhammad Jadi Kalau Siakul Kalam Ini Sudah Terbaca Toha Wahai Kekasihku Nabi Muhammad Aku Allah Tidak Turunkan Kepadamu Al-Quran Untuk Membuat Kamu Sengsara Selesai Masalah Kok Dipermasalahkan Toha Itu Bukan Nabi Muhammad Di Dalam Gosida Kan Disebut Toha Nah Ini Makananya Apa Ya Habib Rahman Ar-Rahman Di situ Allah Ta'ala Ibadur Rahman Alladzina Yamshuna Alal Ardi Hawna Wa Iza Khatabahumul Jahiluna Golu Salama Hamba Allah Yang Penyayang Berjalan Di Atas Bumi Dalam Keadaan Rendah Hati Apabila Berbicara Dengan Orang Yang Tidak Mengetahui Mereka Mengucapkan Kalimat Yang Membawa Keselamatan Ar-Rahman Di situ Adalah Allah Ta'ala Di dalam Burdah Disebut Nabi Sebagai Kekasih Allah Fahual Ladzi Tammah Ma'nahu Wasuratuh Thumma Astafahu Habiban Bari'un Bari'un Nasani Munazzahu An Shari'kin Fi Mahasini Fajauharul Husni Fihi Gairu Mun Qasini Sungguh Telah Sempurna Akhlak Dan Fisiknya Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Barak Wasallam Kemudian Allah Mengangkat Nabi Muhammad Sebagai Kekasihnya Dan Nabi Muhammad Dibebaskan Dari Tandingan Keindahan Jadi Artinya Tidak ada Lagi Keindahan Yang Menyalahi Keindahan Nabi Muhammad Munazzahu An Shari'kin Fi Mahasini Fajauharul Husni Fihi Gairu Mun Pasri Dan Esensi Dari Selur Keindahan Ada Di Dalam Diri Nabi Sallallahu Alayhi Wa Barak Wasallam Ini Ya Habib Rahman Disebutkan Dikatakan Allah Berikan Kebaikan Kepada Rasul Seandainya Engkau Mengatau Ya Rasulullah Derajatmu Itu Melebihi Daripada Seluruh Makhluk Engkau Akan Bertambah Bahagia Dan Senang Bertambah Berwibawa Dan Bercahaya Ini Derajat Nabi Manzila Pangkatnya Nabi Imam Busiri Mengatakan Falay Sallam Haddun Keutamaan Nabi Tidak Ada Batasan Fayubira Anhu Natikun Bifami Sehingga Orang Yang Pandai Mengubah Syair Ingin Menjelaskan Pangkat Derajat Rasul Dia Tidak Akan Mampu Menyampaikan Dengan Syair Dengan Gosidah Dengan Puisi Pangkat Derajat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Saking Tingginya Derajat Para sahabat Mengatakan Ma'araf Nahu Illa Zillah Kami yang hidup Bersama Nabi Kami hanya Mengenal Bayangan Nabi Belum Mengenal Hakikat Kemuliaan Nabi Muhammad Jadi Derajat Rasul Di atas Manzilah Tidak Ada lagi Di atas Nabi Tidak Ada Kecuali Sang Pencipta Tentunya Makanya Ketika Memuji Nabi Ada Hadis Nabi Katakan Jangan Kalian Memuji Saya Sebagaimana Orang-orang Nasrani Memuji Saya Disini Disalah Fahami Dilarang Kita Muji Nabi Katanya Padahal Sahabat Begitu Banyak Memuji Rasul Maknanya Disini Kita Dilarang Memuji Nabi Mendudukkan Pujian Kepada Nabi Layaknya Nabi Itu Memiliki Sifat Rububia Nabi Itu Tuhan Itu yang Dilarang Karena Orang-orang Nasrani Memuji Nabi Isa Sebagai Tuhan Atau Anak Tuhan Dilarang Di bagian Itu Saja Tinggalkan Pujian Sebagaimana Orang Nasrani Memuji Nabi Isa Tapi Selebihnya Silahkan Puji Nabi Setinggi Tingginya Karena Memang Batasan Kemuliaan Beliau Tidak Terbatas Imam Busiri Yang Menulis Maulid Burda Atau Gosida Burda Judul Aslinya Al-Qawakib Ad-Durriyah Fim Mad'i Ceritanya Beliau Lumpuh Kemudian Nulis Sanjungan Pujian Kepada Nabi Tertidur Bermimpi Berjumpa Rasul Rasul Meminta Syair Yang ditulis Itu Dibacakan Di hadapan Rasulullah Singkat Daripada Cerita Nabi Hadiahkan Selendangnya Nabi Di dalam Mimpi Diberikan Kepada Imam Busiri Ini Ulama Mesir Lahir 608 Hijriyah Wafat 696 Hijriyah Ketika Diberikan Itu Selendang Dia bangun Dari Tidur Sembuh Dari Sakit Struk Lumpu Sebelah Falij Bahasa Arab Sembuh Bahagia Dia Dia lanjutkan Menulis Puisi Pujian Kepada Nabi Nabi Akhirnya Sudah Selesai Menulis Syair Pujian Kepada Rasul Yang terkenal Itu Namanya Burda Dibacakan Di hadapan Ibunya Wahai Ibu Ini Syair Saya tulis Pujian Kepada Nabi Muhammad Alhamdulillah Saya sudah Sembuh Berkat Saya Memuji Nabi Muhammad Kata Ibunya Kau Baca Ibunya Seorang Walia Wanita Salihah Dibacakan Di hadapan Ibunya Pujian Yang Luar Biasa Indah Tapi Respon Ibunya Ini Membuat Imam Busiri Terkejut Kata Ibunya Wahai Anakku Kau Su'ul Adab Kepada Nabi Kau Sudah Berlaku Kurang Ajar Kepada Nabi Muhammad Kaget Imam Busiri Wahai Ibu Ini Saya Tulis Seluruhnya Pujian Sanjungan Kepada Nabi Muhammad Di Bagian Mana Yang Saya Tidak Beradab Kepada Nabi Muhammad Apa Kata Ibunya Ini Luar Biasa Nabi Punya Derajat Selalu Di Atas Tapi Sanjungan Pujian Yang Kau Tulis Di Bagian Akhir Posisinya Kasro Kasro Letaknya Di Di Bawah Tidak Boleh Nabi Itu Posisinya Di Bawah Walaupun Dengan Harokat Matanya Kan Pujian Itu Kasro Fakan Nabi Fih Kalk Wafi Huluk Walam Yudan Fih Ilmin Wala Karab Wa Kulluhum Min Rasul Allah Multemis Garfal Min Al Bahari Diyami Kasro Lagi Wawakifuna Lada Indah Haddihim Min Nuktat Ilmi Auin Shaklat Hikami Fahu Alladhi Tammah Ma'anahu Was Suratuhu Mustafahu Habib Nasami Munazuan Shariqin Fim Mahasini Fajau Hal Husmi Fih Gairu Munkas Da'amad Atun Nasara Finn Nabi Wahkum Bim Asyik Kaman Fihi Wah Takimi Kasro Lagi Wansub Ila Zati Masyik Tamin Syarafin Kasro Wansub Ila Ghadri Masyik Tamin Idh Mi Fa Inna Fadla Rasulullah Laysal Lahu Haddun Fayubbir Anhu Natikun Bifahmi Jadi Semuanya Kasro Itu kalau Belajar Ilmu Balago Di bidang Ilmu Namanya Ilmu Badeh Itu ada Bab Kibar Bab Jinas Bab Mugabala Bab Sajak Kalau bahasa Indonesia Namanya Sajak Kasro Semuanya Kata ibunya Tidak berakhlak Muji Nabi Tapi Harokatnya Di bawah Maka Imam Busidi Benar Juga Akhirnya Imam Busidi Menulis Juga Pujian Berikutnya Ada Khusidah Namanya Al Khusidah Al-Hamziyah Disitu Bagian Akhir Hamzah Dan Tidak ada Kasro Semuanya Dombah Di atas Subhanallah Akhlak Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Vissal Makanya Jadi Orang Besar Sudah Berapa Ratus Tahun Hidup Beliau Hidup Di tengah Tengah Kita Lewat Karyanya Burda Padahal Wafat Tahun 696 Hijriah Sekarang 1445 Hijriah Tapi Masih Hidup Lewat Apa Lewat Amal Baiknya Karya Tulisnya Memuji Menyanjung Dari Muhammad Maulah Yosalli Wasalli Da'imal Abad Itu kan Bagian dari Burda Nah ini Manzilahnya Rasul Nama Nama lainnya Burda Baruah Khusidah Baruah Baruah Artinya Sembuh Karena Imam Musiri Sembuh Dari Penyakit Lewat Menulis Sanjungan Kujian Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad Kemudian Saya Singkat Saja Karena Kalau Dibahas Satu Persatu Tidak Cukup Waktu Itu Tadi Fadail Keutamaan Di bagian Lanjutan Itu Ada Bab Tentang Dala'il Mu'zizat Rasul Dimana Syekh Abdurrahman Ad-Di Ba'in Menyatakan Fasaya Tikal Ba'iru Bidhimamika Yastajiru Waddub Walgozalatu Yashhadani Laka Berrisalah Washajaru Walkomaru Wadzikbu Yamtikuna Binubuwatika Al-Qurib Wamarkabu Kalburaku Ila Jamalika Mushtar Wajibreel Syawusu Mamlakatika God Alana Bidzikrika Al-Faq Walkomaru Ma'mur Laka Bil Insyiqa Ini semuanya Dala'il Mu'zizat Yang pertama Untah Akan datang Kepadamu Meminta Perlindunganmu Wainikmah Ini Ditemukan Di dalam Kitab Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Yang lahir 164 Hijriah Wafat 211 Hijriah Nabi Pergi Di satu tempat Kemudian Tiba-tiba Ada Untah Datang Mendekati Nabi Berbicara Kepada Nabi Kalau Nabi Sulaiman Bisa Berbahasa Hewan Tapi Hebatnya Nabi Muhammad Hewan Disuruh Berbahasa Arab Mu'zizatnya Hewannya Berbahasa Arab Agar Nabi Faham Bukan Nabi Menggunakan Bahasa Hewan Kalau Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Menggunakan Bahasa Hewan Ada Salah Satu Ulama Besar Kami Baca Dalam Kitab Ensklopedia Keramat Para Wali Ditulis Oleh Syekh Yusuf An-Nabhani Julunya Jami'u Keramat Salah Satu Ulama Ibrahim Ad-Dasuki Seorang Sufi Seorang Wali Kita Bicara Keramat Mungkin Mungkin Saja Salah Satu Keramat Yang Allah Berikan Kepada Beliau Seorang Wali Yang Soleh Bisa Berbicara Seluruh Bahasa Hewan Semua Hewan Dia Bisa Berbicara Bahasa Burung Bahasa Serigala Bahkan Mampu Berbicara Dengan Seluruh Bahasa Manusia Itu Baru Siapa Baru Seorang Wali Bagaimana Dengan Nabi Muhammad Jauh Daripada Itu Nah Ini Unta Berbisik Kepada Rasul Wahai Rasul Saya Punya Tuan Kasih Makan Sedikit Saya Dapat Jatah Makanan Sedikit Tapi Kerjaannya Begitu Banyak Marah Nabi Mana Yang Punya Unta Ini Kata Rasul Panik Mereka Datang Ja'ar Rojul Saya Yang Punya Rasul Apa Kata Nabi Ini Tadi Unta Dia Mengadu Kepada Saya Katanya Kamu Ingin Kasih Makan Kepadanya Sedikit Tapi Kalau Kerja Begitu Banyak Memikul Beban Beban Yang Sangat Berat Tapi Makannya Sedikit Benar Kata Nabi Kamu Kamu Harus Berikan Banyak Makan Kepada Unta Tersebut Dan Kamu Harus Mengurangi Pekerjaan Yang Memberatkan Unta Kerjakanlah Sesuai Kemampuannya Jangan Dibebankan Dia Lebih Dari Kemampuannya Nah Unta Meminta Perlindungan Kepada Nabi Kemudian Dikatakan Lagi Wadob Dob Artinya Apa Biawak Ini Dinukilkan Di Dalam Kitab Dalam Ilum Nubuah Nabi Sedang Berkemah Dengan Para Sahabat Tiba-tiba Datang Seorang Arab Badui Yang Sedang Berburu Biawak Dia Letakkan Biawak Di Dalam Lengan Bajunya Dia Tanya Ini Tendanya Siapa Maka Sahabat Mengatakan Ini Tendanya Nabi Muhammad Oh Muhammad Dikatakan Begitu Alasabili Hikaya Manatu Muhammad Datang Menghadap Rasulullah Ternyata Dia Benci Sekali Geberan Nabi Muhammad Dia Menghadap Nabi Muhammad Cacimaki Nabi Muhammad Dihadapan Sahabat Sahabat Sayyidna Umar Bina Khattab Tidak Kuat Sudah Keluarkan Pedang Ya Rasulullah Kau Izinkan Saya Pengkal Geberan Kata Nabi Sabar Orang Sabar Hampir Hampir Jali Nabi Sabar Selesai Dia puas Cacimaki Nabi Sabar Karena Di dalam Maulid Ad-Diba'i Mengatakan Bahwa Kalau hanya Masalah Pribadi Nabi Tidak Ambil Pusing Mau Cacimaki Mau Fitna Tidak Ada Artinya Di hadapan Rasul Tapi Hukum Allah Ketika Dilanggar Disitulah Nabi Marah Maka Nabi Punya Sifat Makin Di uji Emosinya Makin Sabar Itu Tanda Kenabian Kita Gak Bisa Makin Dibuat Emosi Makin Emosi Makin Marah Kalau Rasulullah Enggak Kalau Sifatnya Pribadi Salah Satu Tanda Kenabian Yang Diuji Oleh Pendeta Yahudi Itu Adalah Ciri Nabi Akhir Zaman Nabi Penutup Ketika Dibuat Emosi Justru Makin Sabar Itulah Akhlak Nabi Muhammad Gak Ada Satu Mungsi Yang Mampu Padahal Posisinya Dia Sendiri Nabi Dengan Sahabat Tapi Lihat Bagaimana Nabi Menyikapinya Selesai Dia Cacimaki Nabi Dia Mengatakan Begini Saya Tidak Akan Beriman Kepadamu Kecuali Biawak Yang Saya Bawa Ini Menyatakan Dirinya Islam Baru Saya Masuk Islam Dapat Ini Kata Nabi Benar Kalau Biawak Ini Menyatakan Dia Islam Kamu Ikut Kepada Agama Islam Dia Mengatakan Iya Benar Kemudian Biawak Itu Dilemparkan Di hadapan Nabi Suf Lihat Nabi Katakan Begini Ya Dab Man Ta'buduk Wahai Biawak Kamu Selama Ini Menyembah Siapa Subhanallah Kan Yata Kalam Bilogah Arabi Fasihah Biawak Tiba-tiba Bisa Berbicara Bahasa Arab Dengan Fasih Dan Didengar Oleh Seluruh Yang Hadir Kata Biawak Saya Selama Ini Menyembah Zat Yang Di Langit Ada Arsnya Yang Di Bumi Ada Kerajaannya Yang Yang Laut Ada Jalannya Yang Di Surga Ada Kasih Sayangnya Dan Di Neraka Ada Azab Kemudian Nabi Katakan Lagi Ya Dab Man Ana Wahai Biawak Kau Kenal Siapa Saya Dia Mengatakan Anta Rasul Rabbil Alamin Wahatam Nabi God Aflaha Man Saddaga Wakad Khaba Man Kazzabak Dia Mengatakan Engkau Adalah Utusan Pencipta Alam Semesta Engkau Penutup Seluruh Para Nabi Sungguh Beruntung Orang Yang Membenarkan Dirimu Dan Sungguh Merugi Orang Yang Menuruskan Dirimu Langsung Asyadu Allah Allah Asyadu Muhammad Asyadu Islam Dihadapan Dari Muhammad Itu Yang Dimaksud Dab Disitu Biawak Dan Rusa Bersaksi Engkau Dengan Kerasulan Engkau Dengan Risalah Ada Pun Al-Ghazala Rusa Diceritakan Di dalam Kitab Mu'zizatun Nabi Dari Potongan Kitab Al-Bidayah Yang Ditulis Al-Hafiz Ibn Kafir Yang Lahir Tahun 700 Nabi Pergi Di Satu Tempat Ada Rusa Diikat Rusa Betina Rusa Betina Diikat Kemudian Rusa Betinanya Menangis Ketika Melihat Nabi Muhammad Maka Nabi Mendekati Rusa Betina Tersebut Rusa Betina Berbicara Kepada Nabi Bahwa Dia Punya Anak Yang Masih Kecil Butuh Anak Anak Ini Disusui Diberikan Asi Wahai Nabi Muhammad Saya Hanya Minta Izin Menyusui Mereka Setelah itu Saya akan Kembali Lagi Disini Subhanallah Nabi Tanya Mana Yang Punya Datang Saya Kenapa Kata Nabi Tolong Kau Bebaskan Dia Nanti Dia Akan Balik Lagi Ya Rasulullah Dia Rusa Lepas Lahi Dia Akan Kambur Tidak Akan Balik Kau Percaya Sama Saya Nabi Muhammad Jadi Jaminan Untuk Rusa Dia Akan Kembali Saya Yang Jaminan Dilepas Itu Rusa Rusa Itu Pergi Dia Menyusui Anaknya Setelah Itu Nabi Tetap Ditempat Karena Nabi Menjadi Jaminan Selesai Dia Menyusui Anaknya Dia Kembali Lagi Rasulullah Menyatakan Kau Lihatkan Dia Kembali Ini Yang Punya Rusa Dia Kagung Rasulullah Bagaimana Dia Bisa Kembali Diceritakan Sama Nabi Dia Punya Anak Dia Hanya Kesana Menyusui Sebentar Setelah Itu Dia Balik Lagi Saya Jadi Jaminan Dan Dia Sudah Menyatakan Dan Membuktikan Bahwa Dia Tidak Mengingkari Janjinya Dia Kembali Lagi Maka Pemilik Rusa Itu Mengatakan Ya Rasulullah Kalau Begitu Ini Rusa Saya Hadiahkan Untukmu Benar Kau Hadiahkan Untuk Saya Benar Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengatakan Kalau Begitu Saya Terima Hadiah Ini Dan Saya Akan Lepaskan Ini Untuk Kembali Bersama Anak Anak Itu Rusa Ketika Nabi Melepaskannya Dia Mengarahkan Wajahnya Kepada Nabi Dan Pemilik Rusa Tersebut Kemudian Mengatakan Ashadu Anaka Rasulullah Aku Bersaksi Engkau Adalah Utusan Allah Itu Berbicara Menyaksikan Bersyahadah Di hadapan Nabi Sallallahu Alhamdulillah Kemudian Ashadar Pohon Pohon Mengabarkan Kenabian Nabi Bagaimana Itu Maksudnya Di dalam Kitab Nurul Yagin Dan Juga Kitab Rawudul Unf Karya Abu Suhaid Dan Juga Dalam Kitab Ibn Hisham As-Siroh Nabawiyah Dijelaskan Disitu Bahwa Nabi Sebelum Dilantik Menjadi Rasul Kalau Lewat Di satu Gang Namanya Zikakul Hajar Sampai Sekarang Masih ada Dinamakan Gang Batu Di Kota Makkah Kenapa Dinamakan Zikakul Hajar Gang Batu Karena Tiap Kali Nabi Lewat Gang Tersebut Seluruh Batu Yang Ada Mengucapkan Salam Kepada Nabi Muhammad Nabi Tidak Lewati Satu Batu Atau Pohon Di tempat Tersebut Melainkan Batu Dan Pohon Mengatakan Assalamualaika Ya Rasulullah Dijadikan Tempat Zikakul Hazar Ini Kesaksian Informasi Bahwa Nabi Adalah Seorang Rasul Karena Ada Pernyataan Ya Rasulullah Padahal Waktu itu Belum Dilantik Menjadi Rasul Kemudian Dikatakan Lagi Bulan Mengabarkan Kenabian Nabi Muhammad Mengabarkan Kerasulan Nabi Muhammad Kami baca Dalam kitab Khosoh Isul Kubra Yang ditulis Oleh Imam Siuti Yang lahir 849 Hijriah Wafat 911 Nabi Baru lahir Kemudian Paman Nabi Sayyidina Abbas Ibn Abdil Muttalib Datang Melihat Ponaannya Di malam Hari Rembulan Begitu Terah Minta Izin Mau gendong Nabi Muhammad Yang masih Baby Masih Di gendong Nabi Muhammad Bayi Yang begitu Harum Begitu Suci Begitu Bersih Yang ketika lahir Ars Berguncang Fah Tazal Ars Torban Was Tib Syahra Wazdadal Kursi Haibatan Wawa Kara Bertambah Mulia Kursi Allah Ta'ala Bertambah Mulia Ars Ya Allah Berguncang Bahagia Menyambut Kelahiran Dari Muhammad Wadodjatil Malaikat Tahlilan Watanjidan Was Tigfa Malaikat Membaca Tahlila Illa Nubah Membaca Pujian Membaca Istigfa Menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Huli Dalah Huda Falqa Inatu Diya Wafamu Zamani Tabas Sumut Wassanaku Warruhu Walmal Malak Hau Lill Dini Waduh Yabihi Musyraw Degendong Nabi Di Teras rumah Ketika Degendong Rasulullah Rasulullah Masih Bayi Menunjukkan Jari ke arah Bulan Kemudian Sang Bayi Ini Menggerakkan Tangannya Ke kanan Bulan Mengikut Gerakan Tangannya Ke kanan Dia Gerakan Ke kiri Bulan Mengikuti Gerakan Jari Nabi Muhammad Ke kiri Dimainkan Bulan Dengan Jari Nabi Muhammad Ke kanan Ke kiri Paman Ketakutan Melihat Bulan Dipermainkan Oleh Nabi Muhammad Lewat Jarinya Itu Masih Bayi Kenapa Demikian Irhasa Bukti Bahwa Ini adalah Anak Yang Luar Biasa Anak Pilihan Yang Kelak Menjadi Pemimpin Para Ambiyah Dan Para Rasul Itu Yang Dimaksud Al-Qumar Kemudian Al-Syajar Al-Hajar Wal-Qumar Wazi'bu Serigala 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 Juga Bersaksi Ini Ceritanya Nabi Sudah Hijrah Ke Madinah Sudah Menjadi Rasul Kami Baca Dalam Kitab Al-Mustadra Karya Imam Al-Hakim Lahir 321 Hijri Wafat 405 Hijri Juga Diceritakan Dalam Kitab Dalam Il-Nubuah Karya Imam Bayhaki Yang Lahir 384 Hijri Juga Diriwayatkan Dalam Kitab Dalam Il-Nubuah Yang Lahir 336 Hijri Wafat 430 Hijri Dalam Kitab Tersebut Diriwayatkan Serigala Mengejar Seekor Domba Ketika Mau Disergar Oleh Serigala Pemilik Domba Datang Mengusir Serigala Maka Serigala Itu Akhirnya Pergi Kemudian Kembali Lagi Mengikuti Pemilik Domba Itu Dari belakang Dan Berbicara Menggunakan Bahasa Arab Mengatakan Kamu Telah Menghalangi Rizki Yang Allah Telah Tentukan Kepadaku Itu Rizki Saya Untuk Saya Makan Itu Domba Tapi Kau Halangi Maka Yang Orang Yang Memiliki Domba Ini Dia Mengatakan Luar Biasa Ada Serigala Bisa Berbicara Bahasa Arab Serigala Ini Menjawab Mau Tidak Saya Menyampaikan Sesuatu Yang Lebih Luar Biasa Lagi Apa Itu Maka Serigala Mengatakan Bahwa Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Muhammad Sudah Diutus Sekarang Ada Di Kota Madinah Sedang Mengabarkan Kepada Seluruh Manusia Berita Berita Langit Yang Ada Di Masa Lalu Maupun Yang Ada Di Masa Depan Itu Itu Pernyataan Serigala Ini Saya Himpun Dua Riwayat Karena Kalau Diartikan Hanya Masa Lalu Tapi Di Riwayat Di Masa Masa Depan Luar Biasa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Jadi Satu Fasal Di Maulid Ad-Dibai Seperti Itu Satu Fasal Begitu Agungnya Begitu Luar Biasanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Kemudian Dilanjutkan Lagi Wamarkabu Kal Buroku Ila Jamalika Mushtab Kendaraan Waktu Nabi Isro Dan Mi'raj Kalau Buroku Hanya Mengantar Di Dunia Saja Isro Saja Nggak Sampai Ke Mi'raj Nama Kendaranya Buroku Dulu Dulu ada Pesawat Nama Pesawat Burok Dinamakan Burok Menurut Alimah Dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran Al-Kerim Disebut dengan Burok Diambil dari Kata Barokho Yang artinya Kilat Atau Ketir Karena Ini jenis Hewan Tidak Lebih Tinggi Dari Kudat Tidak Lebih Pendek Dari Himar Warnanya Putih Kalau Sekali Melangkah Sejauh Mata Memandang Kecepatannya Kecepatan Cahaya Bagaikan Kilat Maka Dinamakan Burok Dari Kata Kilat Atau Petir Ini Burok Jumlahnya Banyak Waktu Ditugaskan Malika Jibril Untuk Mengantarkan Nabi Muhammad Dalam Peristiwa Al-Isra Wal-Mi'raj Dan puncaknya Berjumpa Dengan Allah Jibril Diperintahkan Idhab Ilal Jannah Kau Pergi Ke Surga Cari Kendaraan Terbaik Untuk Menjemput Tamu Agung Kata Allah Yaitu Nabi Muhammad Masuk Ke surga Dicari Burok Ada Ratusan Ribu Jumlah Banyak Yang mana Yang mau Saya pilih Untuk Menjemput Nabi Muhammad Dari Sekian Burok Yang ada Yang jumlahnya Sangat Banyak Saya Enggak Berani Pastikan Jumlahnya Berapa Pokoknya Jumlahnya Banyak Dilihat Satu Burok Kurus Yang Lain Gemuk Satu Burok Ini Matanya Mengalirkan Air Mata Terlihat Berbeda Kontras Dengan Burok Yang Ada Yang Lain Maka Jibil Menghampiri Burok Tersebut Bertanya Wahai Burok Kenapa Kedanmu Seperti ini Menangis Kurus Kering Burok Ini Mengatakan Saya Sudah Mendengar 40.000 Tahun Yang Lalu Ada Satu Makhluk Yang Allah Ciptakan Bernama Muhammad Ketika Ini Makhluk Diciptakan Oleh Allah Bernama Muhammad Saya Langsung Jatuh Cinta Berarti Burok Mengenal Disini Bagaimana Tidak Mengenali Arsnya Allah Tulisan La Illah Muhammad Rasulullah Pintu Pintu Surga Tulis La Illah Muhammad Rasulullah Tiap Kali Ada Nama Allah Disitu Ada Nama Nabi Muhammad Allah Iza Zukirtu Zukirtam I Kata Allah Wahai Nabi Muhammad Kalau Nama Saya Disebut Namamu Juga Ikut Disebut Bersamaku Kata Allah 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 Menggabungkan Namanya Dalam Solat Kita Sebut Nama Allah Disitu Ada Nama Nabi Muhammad Orang Ingin Masuk Kedalam Agama Islam Syahadatnya Menyebut Kesaksian Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Di Pintu Pintu Surga Ada Nama Allah Ada Nabi Muhammad Di Pohon Pohon Surga Ada Nama Allah Ada Nabi Muhammad Di Arsnya Allah Ada Nama Allah Ada Nabi Muhammad Di Tiang Tiang Ars Ada Makhluk Terbaik Kata Buruk 40.000 Tahun Saya Sudah Mendengar Makhluk Yang Allah Ciptakan Bernama Sayyiduna Muhammad Langsung Saya Jatuh Cinta Karena Sebab Saya Cinta Kepadanya Maka Gak Ada Selera Lagi Makan Dan Minum Gimana Orang Yang Lagi Rindu Selera Makannya Hilang Minum Juga Hilang Apalagi Yang Dia Rindukan Nabi Muhammad Obatnya Hanya Satu Perjumpaan Dawa Ul Mahabub Dawa Ul Kulub Likho Ul Mahabub Kata Para Ulama Obat Hati Yang Rindu Adalah Perjumpaan Dawa Ul Kulub Likho Ul Mahabub Maka Jibil Mengatakan Saya Akan Antarkan Kamu Kepada Orang Yang Kau Rindukan Yaitu Nabi Mahabub Kata Buruk Saya Sudah Lama Terbakar Api Rindu Kepadanya Gembira Itu Buruk Diantarkanlah Jibril Bersama Buruk Menjemput Keduanya Pergi Menjemput Nabi Muhammad Makanya Dalam Ketika Nabi Naik Itu Buruk Bergoyang Sampai Jibril Mengatakan Ya Buruk Tenang Ini Yang Naik Di Atas Makhluk Terbaik Yang Penda Allah Ciptakan Kata Para Ulama Dia Bergoyang Itu Karena Bahagianya Bisa Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Oh Masjid Lain Lain Itu Mushta Kemudian Terakhir Disitu Jibril Menjaga Kerajaan Nabi Muhammad Jadi Jibril Itu Murid Nabi Muhammad Bukan Terbalik Nabi Muhammad Tidak pernah Ngambil ilmu Dari Malaikat Jibril Tapi Sebaliknya Malaikat Jibril Yang Mengambil Ilmu Dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mulia Bukan Karena Sebab Berjumpa Dengan Jibril Tapi Sebaliknya Jibril Menjadi Pemimpin Malaikat Karena Ditugaskan Membawa Wahyu Kepada Nabi Muhammad Jibril Menjaga Kerajaan Nabi Muhammad Dan Jibril Memprokarmasikan Nama Nabi Muhammad Di seluruh Langit Seluruh Malaikat Diberikan Pengumuman Inilah Nabi Muhammad Habibullah Semua Malaikat Kenal Bahkan Imam Ibn Hajar Haytani Di dalam Kitab Fathul Ali Menyebutkan Yang lahir Tahun 909 Hijri Wafat 974 Hijri Bahwa Seluruh Makhluk Baik Itu Benda Mati Sekalipun Seluruhnya Mengenal Nabi Muhammad Apalagi Malaikat Maka Malaikat Jibril Menyampaikan Dalam hadis Dikatakan Apabila Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Memanggil Malaikat Jibril Wahai Jibril Aku Allah Cinta Kepada Si Fular Maka Engkau Wajib Cintai Dia Kemudian Jibril Pergi Kepada Seluruh Penduduk Langit Para Malaikat Wahai Segenap Penduduk Langit Sesungguhnya Allah Mencintai Si Fular Maka Kalian Seluruh Malaikat Wajib Mencintainya Maka Seluruh Penduduk Langit Mencintainya Kemudian Diletakkan Rasa Cinta Penerimaan Di Bumi Tidak Menggunakan Penduduk Bumi Tapi Di Bumi Kalau Di Bumi Berarti Semuanya Manusia Jil Pohon Bebatuan Semuanya Nabi Apabila Memegang Batu Krikil Bertasbir Di Tangan Gemara Multazam Hanya Tersentuh Punggungnya Nabi Jadi Tempat Mustajar Kalau Kita Melaksanakan Ibadah Haji Di Kaaba Itu Di Antara Pintu Kaaba Dan Rukun Yamani Ada Satu Tempat Namanya Multazam Multazam Selalu Dilazimkan Bersandar Sebab Nabi Bersandar Dengan Punggungnya Di Tempat Tersebut Yang Semuanya Tempat Itu Tidak Punya Keistimewaan Biasa Biasa Saja Tapi Karena Tersentuh Punggungnya Nabi Jadi Tempat Mustajah Ketika Berdoa Namanya Multazam Itu Penjelasan Dari Ibnu Qoyyin Dalam Kitab Zadul Ma'at Yang Lahir 651 Hijriah Wafat 751 Hijriah Kemudian Yang Terakhir Ini Saya Tutup Terakhir Sudah Jember Terakhir Terakhir Saya Minta Maaf Kepanjangan Karena Ini Jarang Jarang Saya Disini Nabi Muhammad Yang Terakhir Bulan Diperintahkan Allah Terbelah Untuk Nabi Muhammad Ketika Waktu Telah Dekat Bulan Itu Terbelah Orang-orang Mushrik Maka Menantang Nabi Kalau Kau Seorang Nabi Coba Kau Belah Itu Bulan Maka Nabi Sallallam Dengan Idhin Allah Itu Bulan Didekatkan Oleh Allah Sampai Dikatakan Itu Seakan-akan Bulan Itu Ada Di Hadapan Mereka Ini Mereka Ketakutan Di Bulan Dekat Setelah Itu Dibelah Oleh Nabi Dengan Jarinya Terbelah Dua Bagian Di Jabal Kubais Satu Sisi Kanan Satu Sisi Kiri Tidak Hanya Sampai Disitu Nabi Kemudian Meminta Menyambung Kembali Bulan Itu Dan Tersambung Ada Riset Para Astronom Mereka Temukan Bahwa Bulan Itu Ada Belahan Pernah Terbelah Menjadi Dua Kami Dapat Dari Guru Kami Seorang Ulama Di India Orang Kerela Kerela India Dia Menyampaikan Seminar Kepada Kami Waktu Ada Di Tarim Hadram Dia Katakan Begini Raja Kami Di Kerela Sudah Memeluk Agama Islam Di Saat Nabi Belum Hijrah Kemarinah Pada Waktu Nabi Membelah Bulan Ceritanya Adalah Peristiwa Tersebut Ketika Nabi Membelah Bulan Menjadi Dua Bagian Itu Kan Di Waktu Malam Raja Kami Sedang Duduk Di Teras Istananya Dan Waktu Itu Sama Persis Dengan Waktu Yang Ada Di Makkah Kalau Kita Hubungkan Waktunya Raja Itu Sedang Memandang Bulan Tiba-tiba Bulan Itu Terbelah Menjadi Dua Disaksikan Oleh Seorang Raja Yang Ada Di India Dia Panggil Katib Catat Peristiwa Ini Kapan Ini Jam Berapa Tanggal Berapa Detik Menit Berapa Ditulis Peristiwa Terbelahnya Bulan Terus Dicatat Setelah Itu Yang Mencatat Ini Katib Sekretarisnya Ini Penulisnya Juru Tulisnya Ditugaskan Caritau Peristiwa Terbelahnya Bulan Ini Sebabnya Apa Coba Ceritau Dia Ceritau Pada Pada Waktu Itu Pedagang Arab Banyak Singgah Ke India Waktu Berjalan Cukup Lama Berbulan Dia Temukan Ada Pedagang Arab Sampai Di Pasar Yang Ada Di Daerahnya Di India Dan Ini Katib Bisa Berbahas Arab Jadi Dia Faham Apa Yang Mereka Berbicara Itu Dia Faham Ternyata Lagi Bahas Sekumpulan Pedagang Asal Dari Makkah Lagi Membahas Tentang Masalah Bulan Terbelah Mereka Mengatakan Itu Sihirnya Muhammad Itu Peristiwa Waktu Itu Sihirnya Muhammad Maka Katib Ini Mendekati Pedagang Pedagang Arab Tersebut Asalnya Dari Makkah Bisa Kalian Ceritakan Peristiwa Terbelah Yang Tadi Kalian Sampaikan Iya Ada Salah Satu Orang Namanya Muhammad Tinggal Di Daerah Kami Di Makkah Dia Mengaku Sebagai Seorang Nabi Ini Saya Saya Gak Berani Sebut Tanpa Gelar Kepada Beliau Cuma Saya Alas Sabil Hikayah Sesuai Dengan Cerita Tersebut Ini Orang Gak Punya Adab Manggil Muhammad Muhammad Iman Sohib Allah Manggilnya Dengan Gelar Para Nabi Manggilnya Dengan Gelar Ya Akhi Soleh Ya Imam Al-Anbiya Wal-Mursari Tapi Alas Sabil Hikayah Mereka Sebutnya Begitu Muhammad Kamu Sihir Itu Sihir Bulan Terbelah Itu Sihirnya Kata Katip Ini Mengatakan Bukan Sihir Itu Kalau Sihir Hanya Daerah Kalian Sanya Yang Bisa Lihat Terbelah Tapi Kami Disini Waktu Itu Melihat Juga Bulan Terbelah Berarti Ini Bukan Sihir Maka Katip Ini Lari Ke Istana Menginformasikan Kepada Sang Raja Bahwa Peristiwa Terbelah Terbelah Bulan Dia Juga Bulan Terbelah Itu Sama Persis Dengan Yang Dikabarkan Oleh Pedagang Arab Tersebut Maka Raja Mengatakan Berarti Benar Dia Seorang Nabi Yang Di Kuil Kuil Yang Ada Di India Kuil Kuil Hindu Ada Kuil Kuno Yang Umurnya Ribuan Tahun Disitu Sudah Ada Tulisan Nabi Muhammad Dan Cucu Imam Hussein 50.000 Tahun Atau 5.000 Tahun Sebelum Nabi Muhammad Karena Kitab Suci Ini Tidak Terputus Dengan Para Nabi Ada Klaim Menyatakan Bahwa Buddha Itu Itu Nabi Idris Karena Ceritanya Dicocokkan Tapi Ini Hanya Sebuah Klaim Yang Butuh Penelitian Lagi Lebih Dalam Akhirnya Raja Ini Mengatakan Kalau Begitu Kita Pergi Kemaka Kata Raja Saya Ingin Bertemu Langsung Dengan Nabi Muhammad Dan Ingin Menyatakan Ke Islam Berangkatlah Sang Raja Pada Waktu Itu Nabi Mau Hijrah Ke Medina Tapi Masih Berada Di Marka Di Tengah Jalan Bertemu Dengan Sang Raja Sang Raja Menyampaikan Bahwa Saya Adalah Raja Di India Di Satu Wilayah Di India Saya Menyaksikan Bulan Terbelah Maka Saya Datang Kesini Hanya Ingin Menyatakan Keislaman Di Hadapan Engkau Maka Raja Pun Menyatakan Keislaman Di Hadapan Nabi Muhammad Lewat Penterjemah Karena Tidak Bisa Bahasa Arab Dia Menggunakan Bahasa Hurdul Setelah Nabi Menerima Keislamannya Dia Minta Kepada Nabi Kami Punya Daerah Itu Ya Rasulullah Saya Minta Untuk Dirubah Engkau Berikan Nama Untuk Daerah Kami Yang Saya Pimpin Sebagai Raja Maka Nabi Mengatakan Daerahmu Kalian Namakan Khairullah Khairullah Kebaikan Dari Allah Pulang Dia Ke India Daerahnya Dinamakan Khairullah Tapi Karena Lisan Orang India Itu Ketika Menyebutkan Khairullah Itu Sulit Jadinya Kerelah Sampai Sekarang Itu Kotanya Kerelah Itu Dari Bahasa Arab Khairullah Itu Filipin Juga Ibu Kotanya Manila Dulu Itu Filipin Semuanya Muslim Kerajaan Islam Di situ Portugis Datang Berperang Dengan Raja Islam Tersebut Kalah Sebagian Lari Kepatani Yang Lain Dibunuh Yang Lain Dipaksa Untuk Memeluk Agama Yang Dibawa Oleh Orang Portugis Ibu Kotanya Namanya Amanillah Keamanan Dari Allah Nama Ibu Kotanya Itu Tetap Dipertahankan Amanillah Tapi Karena Lahaja Dialog Orang Portugis Sulit Menyebutkan Amin 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 Dari 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 Awal Kediatan Ini Berlangsung Sampai Saat Ini Dan Mudah-mudahan Kita Bertambah Cinta Dan Mengenal Nabi Kita Muhammad Sallallahu Amin